Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari Podcast Kelompok 5. Hari ini kita akan berbincang-bincang seru nih. Tema perbincangan kita kali ini yaitu tentang patologi kebutingan. Jadi hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai berbagai macam patologi kebutingan yang biasa dijumpai pada hewan. Namun sebelum itu alangkah lebih baiknya kita untuk berkenalan satu persatu dengan anggota Kelompok 5. Perkenalkan nama saya Mila Rosa, MIM B0419-144. Mungkin selanjutnya boleh kita berkenalan kepada Yoga Cipta. Silahkan. Halo teman-teman, aku Yoga Cipta Perdana, MIMnya B0419-0136. Hai Yoga. Terima kasih ya sudah datang pada kesempatan kali ini. Kalau boleh tahu, kesibukan kamu sekarang ini apa ya? Iya nih, kesibukan aku akhir-akhir ini selain kuliah juga ada kegiatan di luar. Kayak latihan-latihan gitu sih. Wah, sibuk sekali ya pasti. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir di kesempatan kali ini. Oke, selanjutnya boleh kita perkenalan kepada Arkian. Silahkan Arkian. Halo Mila, kita perkenalkan. Saya Heribertus Arkin Lanan dengan NIM B0419-0186. Halo Arkian, terima kasih sudah datang di podcast kita hari ini. Kalau boleh tahu, kesibukan kamu apa ya sekarang? Untuk kesibukan sekarang itu paling mengerjain juga sama sibuk di HIMPRO ya. Mungkin berkesibukan sekarang itu sih. Wah, rajin sekali ya mengerjain juga aktif di HIMPRO. Sangat menjadi mahasiswa teladan. Terima kasih, Akian. Selanjutnya mungkin kita perkenalkan kepada anggota terakhir, Fatimal ya. Silahkan. Baik, terima kasih Mila. Perkenalkan saya Fatima Alia, NIM B0419-0128. Hai Fatima, sekali lagi terima kasih sudah hadir di kesempatan kita pada kali ini. Kalau boleh tahu, kesibukan kamu sekarang ini apa ya? Kalau untuk kesibukan, saya nggak ada. Saya tidak ada pekerjaan. Oke, jadi sekarang kita ada pekerjaan ya, karena kita membahas tentang materi patologi kebundingan. Baik, sekali lagi terima kasih banyak teman-teman dari kelompok 5 atas perkenalannya. Mungkin kita bisa langsung masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu mengenai patologi kebundingan. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai apa itu patologi kebundingan, mungkin aku ingin bertanya kepada kalian, mungkin teman-teman di sini ada yang tahu, sebenarnya apa sih yang dimasuk dengan patologi kebundingan itu, dan mengapa kita perlu untuk belajar mengenai hal ini? Oke, mungkin saya jelasin dikit ya, terkait patologi kebundingan itu seperti apa. Jadi, patologi kebundingan itu kelainan-kelainan atau gangguan yang dapat terjadi, mulai dari fertilisasi sampai menjelangnya kelahiran. Patologi kebundingan ini penting untuk dipelajari karena dapat mengganggu pelancaran kegiatan reproduksi ternak. Serta keberhasilan suatu individu baru tergantung pada ada tidaknya kelainan atau ada tidaknya gangguan atau kelainan pada masa kebundingan. Jadi, seperti itu patologi kebundingan. Jadi, seperti itu ya. Lalu, untuk gangguan-gangguan atau kelainan-kelainan ini, kapan sih biasanya terjadinya itu? Nah, jadi gangguan pada kebundingan itu bisa terjadi pada masa embryo atau masa fetus. Kalau di masa embryo itu, kita disebutnya itu kematian embryo dini. Sedangkan kalau di masa fetus, itu dapat menyebabkan abortus, mumifikasi fetus, maserasi fetus, dan juga lain-lainnya. Atau bisa juga menyebabkan kelainan pada saat perkembangan fetus? Baik. Lalu, bagaimana dengan contoh-contoh patologi kebundingan yang sering dijumpai pada hewan itu seperti apa ya contohnya? Nah, untuk contohnya ini ada berbagai jenis sih. Berbagai jenis patologi kebundingan yang umumnya terjadi. Nah, khusus. Tapi untuk khususnya hari ini, kita akan fokus nih untuk membahas beberapa aja nih jenis patologi kebundingan. Contohnya kayak mola, mumifikasi fetus, maserasi fetus, superfecundasi, sampai superfecundasi. Wah, banyak juga ya. Ternyata contoh-contoh patologi kebundingan yang sering dijumpai pada hewan. Mungkin kita akan bahas lebih dalam satu persatu. Kita mulai dari kelerangan yang pertama, yaitu mola. Boleh dijelasin lebih lanjut? Apa sih yang dimaksud dengan mola itu? Oke, mola ya. Boleh saya jelasin mungkin sedikit tentang mola. Mola itu apa sih, teman-teman? Kalau mola itu suatu keadaan cacat di mana embryonya meninggal dan hancur pada umur kebundingan ini. Namun, yang harus jadi catatan, pasien tanya tetap kekembang dengan baik. Jadi, fetusnya sudah mati atau embryonya sudah mati, tapi placentanya masih berkembang. Nah, untuk jenis-jenisnya ini ada beberapa, teman-teman. Yang pertama, ada mola sistika. Nah, ini terbentuknya sistik pada placenta yang masih berkembang. Kemudian ada mola hidatidosa. Nah, mola ini itu bentuknya seperti anggur, teman-teman. Dan terjadi karena ada kerusakan di bagian korion. Nah, mola jenis ini itu bisa mengganggu pertumbuhan jaringan sekitarnya. Dan bisa berkembang menjadi tumor ganas, yang dinamakan koreo epitolioma. Dan kalau misalnya mola hidatidosa ini, yang berkembang menjadi tumor ganas ini, itu sifatnya infausta, teman-teman. Tidak bisa disembuhkan. Kemudian ada mola sangwinolecinta, atau mola darah. Nah, ini embryonya mati, disertai pendarahan yang akan membuat warna si bekas embryo dan placentanya itu cenderung pucat. Wah, ternyata ada banyak sekali jenis-jenis mola. Lalu bagaimana dengan cara yang bisa kita lakukan untuk mendiagnosis penyakit ini? Oke, untuk diagnosannya. Untuk diagnosannya mola ini lumayan cenderung dilakukan sih. Dan umumnya itu dilakukan dengan laparotomi dan endoskopi seperti itu. Seperti itu. Baik, terima kasih Yoga atas penjelasannya tentang penyakit mola. Lalu mungkin kita akan beralih ke kelainan yang kedua, yaitu mumifikasi fetus. Wah, selama ini kalau mendengar kata mumifikasi yang terlintas di kepala itu adalah tentang proses pengawetan mayat. Tapi ternyata mumifikasi juga terdapat pada salah satu contoh kelainan kebuntingan pada hewan. Mungkin boleh dijelaskan lebih detail seperti apa sih mumifikasi fetus itu? Oke, untuk mumifikasi ya. Mumifikasi fetus itu intinya kematian fetus yang disertai pengarasan dalam uterus. Dan ini biasanya berlangsung pada kondisi yang steril. Dan dalam proses setilahnya kalau misalnya suatu hewan mengalami mumifikasi fetus itu biasanya diikuti dengan involusi dari uterus. Jadi walaupun masih terdapat fetus yang termumumifikasi dalamnya, namun teuterus itu juga mengalami involusi kembali ke bentuk sebelum kebuntingan. Nah, untuk mumifikasi ini, aku mungkin ambil contohnya dari hewan sapi ya yang pertama. Dari sapi. Nah, penyebabnya itu bisa genetik, bisa torsio dari funiculus umbickelalis, dan kadang juga bisa karena infeksi, teman-teman. Nah, ciri-cirinya kayak apa? Ciri-cirinya sesuai dengan pengertiannya tadi, yang pertama fetusnya kering dan keras, kemudian fremitus dari arteriuterina mediana itu juga nggak ada, karena si fetusnya juga telah mati. Kemudian adanya anestrus dan CLP, atau korpus ulteum persisten. Nah, terapinya seperti apa? Terapinya tentunya diaburuskan, teman-teman. Kita bisa buruskan dengan injeksi hormon, hormon estrogen, kemudian kita sentikan oksitosin setelah 24 jam injeksi hormon estrogen, atau kita bisa injeksi prostagladin, teman-teman, TGF2-alpha. Atau satu lagi, itu ada metode inukulasi CL. Nah, itu kan tadi dari mumifikasi sapi sebagai hewan unipara. Sekarang kalau pada hewan multipara kayak gimana? Nah, contohnya itu, aku ambil ya contohnya pada mumifikasi domba. Nah, kalau mumifikasi di hewan multipara ini, misalkan satu fetusnya dia mengalami mumifikasi, fetus yang lain belum tentu juga mengalami mumifikasi. Jadi, jika satu saja yang mati, fetusnya dalam mumifikasi, fetus lainnya itu juga masih bisa gitu, teman-teman. Nah, kalau pada domba ini, biasanya dia dihubungkan sama infeksi-infeksi dari bakteri atau mungkin virus, kayak gitu. Contohnya mungkin kayak toksoplasma, kemudian listeria monostogenes, kemudian ada leptospira juga. Kemudian untuk multipara juga ada, teman-teman, mumifikasi pada babi. Nah, untuk babi ini terdapat catatan juga untuk fetus itu, kematiannya dapat mulai umur kebundingan 40-90 hari. Dan karena pada babi, umumnya, liter size-nya yang tinggi, jadinya kadang ditemui yang mati itu, yang mati atau termumifikasi itu, nggak cuma satu-satu saja, teman-teman. Bisa dua, bisa tiga, namun sisanya bisa keluar dalam keadaan yang itu. Nah, untuk tambahan ini, ada lagi, teman-teman, kira-kira untuk mumifikasi pada hewan kecil, kayak anjing kucing, itu ada nggak sih? Nah, untuk anjing kucing ini, sejauh ini catatan yang beredar itu masih minim, teman-teman, dan memang jarang banget jadi. Nah, untuk kalau kuda sendiri, bagi hewan besar yang sama-sama unit para kaya sapi tadi, itu pernah ditemukan catatan terkait mumifikasi ini, namun memang jarang sekali, teman-teman. Dan untuk mumifikasi pada kuda ini, pernah tercatat dalam bentuk wabah, teman-teman. Jadi, misalkan satu kamen itu, ada kuda buddina yang mumifikasi, kemudian kuda buddina jalanin juga mengalami mumifikasi. Mungkin seperti itu, Mila, terkait, patria singkat mumifikasi ini. Wah, menarik sekali ya penjelasan mengenai kelainan patologis, yaitu mumifikasi fetus. Mungkin kita bisa beralih ke kelainan yang selanjutnya, yaitu ada yang namanya maserasi fetus. Nah, teman-teman mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut, apa itu maserasi fetus? Oke, aku izin menjelaskan ya mengenai maserasi fetus. Nah, jadi maserasi fetus itu adalah kematian fetus di dalam kuterus, tapi umur kebuntingannya itu kurang lebih 5-7 bulan. Terus, proses dari maserasi fetus ini terjadi dengan bantuan mikroorganisme, sehingga jadi membusuk, hancurnya cepat, dan pada akhirnya itu yang tersisa hanya bagian tubuh yang keras atau tulangnya, gitu. Kalau begitu, apa sih penyebab atau patogenesa dari maserasi fetus ini? Aku mau tahu dong, Fatima. Ya, jadi kan tadi nanya penyebab sama patogenesanya ya. Penyebabnya itu adalah infeksi dari mikroorganisme. Sedangkan untuk patogenesanya itu, ketika terdapat infeksi mikroba, hal itu menyebabkan pembusukan yang akibatnya jaringannya kemudian hancur. Nah, itu juga yang menimbulkan bau. Dan karena adanya keterlibatan mikroorganisme, seperti korin bakterium thiogenes. Terus juga, untuk pemeriksaannya itu bisa dilakukan juga untuk pemeriksaan cairan uterus. Oh, seperti itu. Kalau boleh, bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai pemeriksaan dari kelainan ini itu seperti apa bentuknya? Ya, tadi kan sempat disinggung ya, pemeriksaannya itu melalui cairan uterus. Terus, kalau lebih detil lagi, bisa dua, ya ini pervaginal atau pernektal. Jadi, kalau pervaginal itu dilihatnya dari pembukaan kanalis servikalis sebanyak dua jari. Dan juga apakah seraba atau tidak tulang dalam uterusnya itu. Terus, yang kedua, itu kan tadi pernektal ya. Nah, itu dilihatnya itu dari pembesaran salah satu kornea uteri dan juga dari ada atau tidaknya krepitasi pada uterus. Baik, menarik sekali juga ya mengenai patologi kepentingan yang ketiga ini yaitu maserasi fetus. Mungkin kita bisa beralih ke patologi kepentingan yang selanjutnya yaitu masih ada superfekundasi. Nah, kalau boleh tahu bagaimana sih superfekundasi itu? Oke, untuk superfekundasi itu pembuhan pada telur yang dikeluarkan pada ovulasi yang sama pada dua kali koitus dengan jarak yang pendek. Kemuntingan ini suka dibedakan dengan kebuntingan dizigotik. Superfekundasi dapat terjadi jika pasien dengan tuba paten menjalani terapi IVF. Pada superfekundasi terjadi dua atau lebih ovum yang mengalami ovulasi dalam satu masa estrus. Lalu, kopulasi bisa terjadi dengan dua atau lebih pejantan. Masing-masing ovum divertilisasi dengan spermatozoa dari jantan yang berlainan. Pada hewan politokus seperti anjing kucing dan babi kejadian superfekundasi ini merupakan hal yang sangat normal. Seperti itu. Wah, ini juga menarik banget nih kejadian superfekundasi ini. Karena kita mungkin sering melihat kejadian bayi-bayi kucing yang dilahirkan memang memiliki warna rambut yang berbeda-beda dan berbeda jauh dari imunnya. Dan ternyata itu ada namanya yaitu kejadian superfekundasi. Terima kasih, Arkin, atas penjelasannya tentang patologi kebuntingan superfekundasi. Mungkin kita bisa beralih ke patologi kebuntingan yang terakhir, yaitu superfekundasi. Nah, boleh dijelaskan lebih lanjut. Seperti apa superfekundasi itu? Oke, jadi superfekundasi itu kebuntingan kedua yang terjadi beberapa minggu atau beberapa bulan setelah kebuntingan pertama terjadi. Superfekundasi terjadi ketika hewan betina yang telah bunting mengalami estrus kembali dan dikawini kembali oleh jantan sehingga terjadi konsepsi lagi. Jadi, menurut jurnal yang saya baca, superfekundasi ini baru terjadi pada hewan buda. Seperti itu. Terima kasih. Wah, menarik juga nih mengenai superfekundasi. Nah, nggak kerasa kita udah membahas lebih dalam mengenai lima patologi kebuntingan. Dari yang mulai yang pertama tadi ada mole, mumifikasi fetus, maserasi fetus, superfekundasi, dan superfekundasi. Nah, sebagai seorang calon dokter hewan, sangat penting bagi kita untuk mempelajari berbagai macam patologi kebuntingan karena selain mempengaruhi keberhasilan pada ternak, juga dapat ditentukan sebagai pemberian treatment atau terapi yang akan diberikan kepada hewan-hewan tersebut. Baik, mungkin sampai di sini perbincangan kita pada podcast kelompok lima mengenai patologi kebuntingan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan lupa like, subscribe, dan subscribe. Bye-bye. 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 Terima kasih.